Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kerunia dan juga keutamaan Yang senantiasa dicerahkan kepada kita sampai dengan saat ini Dianlah Allah SWT Yang telah memberikan begitu banyak kemudahan untuk kita Di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini Demikian pula kemudahan-kemudahan untuk Melaksanakan tugas pokok kita sebagai seorang hamba Yaitu mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah SWT Termasuk yang insyaAllah SWT di kesempatan petang hari ini Kembali kita akan melanjutkan pelajaran di kitab Al-Wajiz Dan kita telah masuk di kitab Al-Wajiz Yang mana di kesempatan sebelumnya kita sudah masuk di poin tentang Fadluhu keutamaan dari ibadah puasa Yang lalu sudah disebutkan hadith yang kedua Hadith yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ada pun hadith yang ketiga An-Sahal Ibn Sa'ad An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Dari sahabat yang mulia Sahal Ibn Sa'ad Radiyallahu ta'alanhu Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Inna fil jannati baban Sungguhnya di syurga itu ada sebuah pintu Di syurga ada sebuah pintu Iuqalulahu ar-rayyan Pintu itu dinamakan dengan pintu ar-rayyan Pintu ar-rayyan Iyadakulu minhusa'imuna yawman qiyamati Dan di pintu tersebut Atau melalui pintu tersebut Orang-orang yang berpuasa Di dunia Nanti pada hari kiamat Akan masuk di situ Akan masuk Di pintu ar-rayyan Selain daripada Orang yang berpuasa Maka tidak bisa masuk ke situ Tidak bisa Masuk melalui pintu tersebut Itu hanya bisa dimasuki oleh mereka Yang di dunia itu Berpuasa Nggak Fa'idha dakhalu Uglikah Kalau mereka semua sudah masuk Orang-orang yang berpuasa dulu Sudah masuk Maka Uglikah Ditutup Pintunya pun ditutup Fa'lam ya dakhulu minhu ahadun Maka Tidak ada satu pun Yang bisa masuk di pintu tersebut Iya Kecuali mereka tentunya Yang berpuasa di kehidupan dunia ini Hadith ini juga Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Dan juga Imam Muslim Dan hadith ini Menunjukkan bahawasanya Keutamaan bagi hamba-hamba Allah Yang berpuasa di kehidupan dunia ini Mereka punya Janur khusus Iya Di akhirat nanti Nah Dan Ini juga mengisyaratkan Bahwa hamba-hamba Allah Yang berpuasa di dunia Itu akan masuk ke dalam Syurga Sebab pintu yang dimaksud ini Adalah pintu syurga Iya Nah Pintu Pintu syurga Nah Ini Satu, dua, tiga hadith Yang disebutkan oleh penulis Iya Nah Terkait dengan puasa Keutamaannya Walau demikian Iya Tentu Saya pribadi Itu bisa mengatakan Ini bukan pembatasan dari penulis Sebab Kalau berbicara tentang Ibadah puasa Iya Apalagi ibadah puasa Ramadan Ini adalah Iya Ibadah Yang memiliki keutamaan Yang sangat banyak Memiliki keutamaan Yang sangat banyak Nah Banyak sekali Keutamaannya Dan apa yang boleh Sebutkan disini Sekali lagi Bukan pembatasan Iya Yang boleh sebutkan disini Iya Ini insya Allah Sudah cukup Untuk Mentergib Memotivasi kita Untuk bersemangat Di dalam melakukan Ibadah puasa Nah Lalu Kita masuk ke Poin yang berikutnya Wujubu siya Miramawana Biru'iyatil hilal Kewajiban Untuk berpuasa Ramadan Berdasarkan Dru'iyah Bulan Sabit Iya Nah Berdasarkan dru'iyah Bulan Sabit Atau melihat Bulan Sabit Nah Yang Sebelumnya Disebutkan tentang Kewajibannya Dasar pun syariatannya Dan juga Keutamaannya Sekarang Kita akan menyebutkan Kapan Kau muslimin Diwajibkan Berpuasa Iya Nah Kapan kau muslimin Diwajibkan Berpuasa Ramadan Iya Kalau dikatakan Kapan diwajibkan Puasa Ramadan Pasti akan menjawab Iya Bulan Ramadan Kan puasa Ramadan Pasti bulan Ramadan Iya kan Iya Nah Tapi bukan itu yang dimaksudkan Di poin ini Yang dimaksudkan di poin ini Bagaimana menentukan Awal Ramadan Iya Bagaimana Menentukan Tanggal Satu Ramadan itu Begitu maksudnya Iya Sebab Puasa di bulan Ramadan Yakni Ulima bidarurah Tidak Terlalu pusing orang Orang sudah tahu itu Iya Nah Nah Disini beliau hanya sebutkan Sebuah hadith Yaitu hadith Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Kala Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dali sahabat yang uliyah Abdul Rahman ibn Sahar al-Dawsi Yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah Radiyallahu an Beliau mengatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sumuh Diru'iyatihi Hendaklah Kedian Berkuasa Diru'iyatihi Disebabkan Karena Melihatnya Iya Disebabkan Karena melihatnya Naam Ada hi di belakang Iya Ada hi di belakang Dumir Wa'aftiru Li'u'iyatihi Kalian nanti Tidak berpuasa Fitr Atau il fitri Juga karena melihat dia Iya Naam Fa'in gummiya alaikum Kalau Kalian Terhalang Gummiya alaikum Terhalang Oleh sesuatu Iya Sehingga tidak bisa melihat Fa'in gummiya alaikum Ushshahar Iya Bulan itu Terhalang Kita tidak bisa lihat Iya Maka fa'uddu Salasin Hitunglah Cukupkanlah Menjadi Tiga puluh Iya Enam Ini Dasar Salah satu hadit Dasar Penentuan Kapan satu ramabang Enam Satu ramabang Ditentukan Ketika Bulan Sabit Yang Bulan Sabit ini Itu nama lainnya Hilal Iya Nah Kalau kalian sudah melihat Hilal Nah Bisa puasa Nah Kalau kalian sudah melihatnya Melihat hilal Melihat bulan Sabit Iya Maka Kalian Wajib Berpuasa Nabi Perintahkan Sumudir Yati Nah Begitupun ketika Mas Menentukan Kapan satu syawal Idul fitri Kalian melihat hilal dulu Nah Iya Tapi kalau tidak bisa Iya Bulan tidak kelihatan Iya Maka Fa'udhu Salah sini Hitung jadi Tiga puluh Ini salah satunya Nah Nah Sejak zaman Rasulullah S.A.W Kemudian Tiga Generasi Yang disebut Dengan Salah Satul Kurun Al-Mufabbalah Tiga Generasi Emas Umat Islam Yang Kadang Dibahasakan Diistilahkan Dengan Salaf Salaf Itu artinya Yang terdahulu As-salih Yang salih Itu Salaf Salih Salih di belakang itu Untuk Menta'in Memperjelas Sebab Kalau dikatakan Salaf Salaf itu Semua orang yang Terdahulu Semua orang yang Sudah mendahului kita Namanya Salaf Iya Seperti ucapan Nabi Kepada putrinya Fatimah Wa anasalafun Laka Iya Saya ini Salafmu Saya ini Lebih dahulu Dibandingkan kamu Maksudnya Iya Nah Dikatakan Salaf Itu terdahulu Disebut dengan Salaf Salih Disebut juga dengan Salaful Ummah Iya Pendahulu Ummat Yang salih Sahabat Beriduan Allah Anhu Majma'in Nabi'in Iya Dan Tabi'ut Nabi'in Ini tiga generasi Yang Nabi sebutkan Khairun Nas Iya Sebaik Baik manusia Yang Khairun Nas Yang hidup Di zamanku Sumban Ladina Yalunahum Kemudian Yang datang Setelahnya Tabi'in Sumban Ladina Yalunahum Kediatang setelahnya Tabi'in Ini disebut dengan Tiga generasi emas Umat islam Pendahulu yang Salih Bahaya Sarafnya Salaf Salih Atau Salaful Ummah Nah Mereka Senantisa Mengamalkan ini Untuk menentukan Masuknya Ramadan Mereka Singkat Simple Praktis Bagaimana Caranya Lihat Lihat Aja Bulan Kalau Muncul Melihat Si Hilal Kalau Dia sudah Muncul Alhamdulillah Besok Puasa Kalau Tidak Muncul Maka Genapkan Bulan Ini Menjadi Tiga puluh Iya Kenapa Demikian Bulan Bulan Dalam Penanggalan Komariyah Seperti Hijriyah Itu Cuma Dua macam Iya Seperti Kata Nabi Ashyahu Hakadah Iya Bulan Itu Seperti Ini Seperti Ini Belum Berisyarat Dengan Jari Beliau Dua Sembilan Dan Tiga puluh Tidak Ada Dua Lapan Ya Seperti Saat Ini Bulan Puberwari Dua Lapan Ya Enam Dan Tidak Ada Yang Tiga Satu Apalagi Tiga Dua Ya Kalau Bulan Bulan Hijriyah Hanya Dua Macam Dua Sembilan Tiga puluh Itu Saja Tidak Ada Yang Lain Nah Di Tanggal Dua Puluh Sembilan Syakban Ya Ketika Menjelang Terbenamnya Matahari Silahkan Pergi Memantau Hilal Sana Di Tempat Terbenamnya Matahari Sebab Ketika Terbenamnya Matahari Iya Kadang Bisa Dilihat Dengan Mata Talanjang Kadang Dibantu Dengan Alat Alat Penglihatan Seperti Teroboh Dan Semisanya Kelihatan Itu Bulan Sabit Kalau Memang Besok Adalah Satu Ramadhan Itu Saja Iya Tidak Menyusahkan Tidak Perlu Kau Perlu Kau Pilih Belajar Dulu Ilmu Ini Ini Sekian Derajat Ini Ini Derajat Apa Derajat Ini Kenapa Ini Kenapa Disini Dan Ini Kenapa Disini Tidak Perlu Pusing Kayak Gitu Tiga Kenapa Mas Mengamalkan Itu Sejak Dahulu Iya Nah Tidak Ada Yang Punya Metode Yang Lain Semuanya Mengacu Kepada Lukulan Dan Sunnah Iya Nah Bagaimana Kalau Tidak Bisa Kelihatan Si Hilal Apakah Dengan Mata Telanjang Atau Pakai Telepong Sudah Dipantau Iya Mudah Kata Nabi Seperti Dalam Hadit Ini Faud Selesin Genapkan Cukupkan Bulan Ini Menjadi Tiga Puluh Bulan Apa Yang Dicukupkan Tiga Buluh Syaban Kalau Sudah Cukup Tiga Buluh Syaban Besoknya Sudah Pasti Satu Samadhan Sebab Kenapa Bulan Hanya Dua Sembilan Dan Tiga Buluh Tidak Ada Yang Lain Simple Praktis Itulah Tuntunan Dalam Islam Tidak Ada Istilah Seperti Yang Dilakukan Oleh Sebagian Orang Dengan Ilmu Hisap Seperti Itu Ini Amalkan Sejak Zaman Yang Rasulullah Para Sahabat Tidak Ada Yang Menyulis Mereka Kesepakatannya Mereka Nanti Setelah Berlalu Tiga Generasi Umat Umat Islam Ini Muncullah Orang-orang Yang Mulai Punya Pemikiran Bagaimana Kalau tidak Kelihatan Itu Bulan Dihisap Saja Supaya Bisa Ditentukan Kalau tidak Kelihatan Artinya Alternatif Bukan Itu Yang utama Itu awalnya Pemikirannya Begitu Muncul Mulai Dihisap Tidak Kelihatan Coba Dihisap Dimana Posisi Bulan Sembunyi Disini Dia Sembunyi Disini Begitu Begitu Coba Hitung Bede Ada Juga Kulatormu Hitungi Mak Dari Yang Tidak Tau Ilmu Begitu Setelah Itu Seiring Perkembangan Waktu Dan Zaman Bukan Lagi Alternatif Tapi Jadi Utama Asal Muhammad Tentukan Mewami Kapan Tahun Depan Itu Mewami Bapak Dimana Ini Jatuh Dimana Ini Apa Ini Dan Seterusnya Ramadhan Jatuh Tanggal Sel Tanggal Sekian Begini Diumumkan Nah Terjadinya Pergeseran Bagaimana Kesepakatannya Para Salaf Itu Diselisihi Nah Akhirnya Dipakailah Metode Kalau Metode Yang Terkenal Dan Itu Yang Sumber Keributannya Metode Hisap Ada Juga Metode ML Metode Makalah Lain Itu Cara Menentukan Awal Bulan Itu Dengan Melihat Posisi Air Laut Ini Hasil Wawancara Saya Dengan Beliau Beliau Itu Nah Tentu Bertetangga Di Gua Nah Pondoknya Saya punya Adik Di Sini Pondoknya Mereka Di Sana Jadi Kalau Mau keluar Lewat Situ Pernah Juga Salat Saya Di Sana Jadi Menentukan Awalnya Ramadhan Itu Dengan Melihat Kalau Air Sudah Pasang Masuk Ramadhan Air Sudah Pasang Air Apa Air Apa Yang Pasang Air Apa Saya Kira Air Bak Air Sudah Pasang Masuk Satu Ramadhan Makanya Biasanya Berapa Hari Dua Hari Duluan 6 Ada Ada Metode Yang Lain Itu Di Naksaban Dia 6 Sehingga Ada Yang Dua Hari Sebelumnya Ada Satu Hari Setelah Ada Yang Hari Hari Besok Paham Maksudnya Kacau Pada Dizaman Rasulullah Bernah Terjadi Persilisi Seperti Itu Bernah Terjadi Tidak Datangkan Haditnya Yang Mengatakan Pernah Terjadi Persilisian Seperti Itu Di Zaman Nabi Tidak Pernah Kenapa Para Sahabat Sepakat Apa Yang Datang Dari Allah Dan Rasulnya Itu Yang Dipakai Tidak Ada Yang Lain Iya Nah Nanti Akan Dicebutkan Iya Ini Ibadah Puasa Ibadah Apa Siapa Yang Punya Wenang Untuk Memastikannya Apakah Individu Kelompok Olmas Punya Wenang Semuanya Atau Siapa Iya Berdasarkan Hadit Dari Nabi Sallallahu Sallam Jadi Ini Metodologi Yang Sejak Lama Dan Itu Dicebutkan Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Siapa Yang Menyaksikan Bulan Iya Tidak Dapat Puasa Dalam Hadit Haditnya Abu Hulirah Disini Iya Dan Disana Ada Haditnya Abdullah bin Uwab bin Hattab Rilallahu Tanan Huma Iya Kalau Dikatakan Itu Hitunglah Kayaknya Dia Perlu Belajar Ikut Di Kulbar Itu Dia Iya 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 Kenapa Fakdurullah Itu Maknanya Setau saya Adalah Takdir Apa Takdir Tentukan Iya 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 Dan Makna Tentukan Ini Itu Sudah Dijelaskan Dalam Hadit Yang Lain Iya Apa Dalam Hadit yang Disebutkan Fa'akmilu Syaban Salafin Kenapkan Cukupkan Syaban Menjadi Tiga Puluh Itu Maknanya Sebab Hadit itu Iya Hadit itu Kadang Satu Hadit Iya Itu Agak Agak Umum Maka Ada Hadit yang Menghususkannya Kadang Satu Hadit Mutlak Ada Hadit Lain Yang Membuat Timu Qiyat Iya Ada Hadit Iya Mubuhan Iya Maka ada Hadit lain Yang menjelaskan Itu Sama Dengan Al-Quran Seperti itu Juga Iya Tidak Boleh langsung Kita Menentukan Kayaknya Ini Ini Padahal Ada Hadit Yang menjelaskan Iya Makna Faktul Disitu Adalah Seperti Kata Nabi Fa'akmilu Syaban Salafin Genapkan Cukupkan Syaban Menjadi 30 Itu Makananya Dan Itu Bukan Dalil Bagi Mereka Yang Yang Menggunakan Sistem Iya Sistem Hisap Ini Metodologi Iya Umat Islam Dan Disepakati Oleh Para Salaf Salih Nanti Belakangan Iya Setelah Generasi Emas Umat Islam Sudah Tidak Ada Iya Dan Memang Nabi Sudah Prediksi Itu Nabi Sudah Prediksi Seperti Dalam Haditnya Irbat Ibn Sariah Siapapun Yang Punya Usianya Panjang Setelahku Setelah Nabi Wafat Pasti Akan Menyaksikan Persedisihan Yang Banyak Nabi Sudah Prediksi Termasuk Masalah Ini Masuk Di Dalamnya Tapi Nabi Berikan Solusi Apa Solusinya Fa'alaikum Bisunnati Wa Sunnati Kulafa'i Rashidina Mahdiyina Mimba'di Wajib Atas Kalian Ya Kalau Orang Yang Tau Bahasa Arab Alaikum Disitu Itu Maknanya Wajib Wajib Atas Kalian Bisunnati Itu Solusinya Terjadi Persedisihan Kembalikan Kesunnah Nabi Kalian Ribut Ini Begini Ini Begini Kita Lihat Mana Yang Sunnah Nabi Mana Susah Tuntunan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Itu Yang Dia Ikuti Fa'alaikum Bisunnati Wa Sunnah Kulafa'i Rashidina Mahdi Ibn Ba'di Dan Sunnah Para Khalifah Yang Rashid Setelahku Yaitu Empat Khalifah Kembalikan Kesitu Kalau Ada Keselisihan Keributan Sekarang Ini Ribut Metode Apa Mau dipakai Metode Air Pasang Sulut Atau Metode Hitung Hitung Hisap Atau Metode Apa Siapa Tau Punya Metode Lain Di Sini Ya Nah Kan Pasti Bala Selisih Kita Ya Tidak Si Fulan Dia Punya Metode Pak Rekengang Tukang Hitung Oh Matahari Di Sini Bulan Di Sini Bintang Di Sini Tidak 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 Hitung Ya Nah Ada Metode Di Sana Lain Saya Menentukan Ini Oh Silahkan Sekarang Kita Bersedisi Ya Kita Hilaf Berbeda Ya Apa Solusinya Kalau Berbeda Seperti Itu Sekarang Sunnah Nabi Apa Ya Jelas Sekali Kalian Berpuasa Ketika Melihat Hilal Kalian Dulfitri Ketika Melihat Hilal Tidak Bisa Dilihat Genapkan Bulan Itu Menjadi Tiga Puluh Tidak Masalah Faham Maksudnya Ya Tidak Ada Kalau sudah Ada Metode Seperti Itu Ya Kecuali Kalau Kita Kayak Kelihatannya Kayak Sok tak Sok tak Begitu Ya Ini Metode Saya Yang Paling Bagus Ya Masya Allah Jadi Untuk Menentukan Ibadah Ada Orang Yang Jauh Lebih Bagus Metodenya Dibandingkan Nabi Oh Begitu Ya Nah Seandainya Itu Kebaikan Para Sahabat Pasti Sudah Mendahului Kita Sebab Mereka Paling Faham Masalah Kebaikan Dibandingkan Kita Nah Nah Itu Jadi Saya Tegaskan Penentuan Untuk Masuk Keluarnya Bulan Ramadan Dengan Nuiyah Dengan Melihat Hilal Nah Bukan Dengan Metode Metode Yang Lain Nah Kita Sebutkan Salah Satu Diantara Kritikan Para Ulama Terkait Dengan Masalah Tersebut Karena Kalau Saya Baca Semua Kritikannya Para Ulama Terkait Dengan Masalah Hisap Banyak Ada Berapa Ada 12 Salaman Disini Tapi Saya Bacakan Satu Saja Setelah Asyih Muhammad Binda Sebagi Alam Syah Mumti Dijudit Yang 6 Di Halaman 301 Beliau Menjelaskan Mensyarah Tentang Kewajiban Puasa Ramaban Dengan Melihat Bulan Melihat Hilal Beliau Sebutkan Maka Maka diketahui Dari Hadith Nabi Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Bahwa Tidak Wajib Berpuasa Ramaban Berdasarkan Al-Hisab Misalnya Misalnya Ulama'nya, ahli hisab. Itu yang mereka ini, yang albut tabi'ura lima'na zilil qamar. Mereka menentukan, menghisab dengan kedudukan bulan. Itu menetapkan, malam ini adalah satu ramadhan misalnya. Walakin lam yurah adhilalah. Tapi ternyata tadi tidak ada yang lihat bulan. Tidak ada yang lihat bulan. Maka besok kita tidak puasa. Walaupun dihisab mengatakan, besok sudah satu ramadhan. Tapi ternyata malam ini tidak ada satu pun yang melihat bulan. Baik dengan mata telanjang, ataupun dengan menggunakan terapong. Tidak ada. Ahli hisab mengatakan, besok ini sudah satu ramadhan. Tidak ada yang lihat bulan. Baik dengan mata telanjang, maupun dengan alat bantu seperti terapong. Maka fa'innahu layusom. Tidak puasa kita. Nah. Li anna syara' Allaka hadhal hukmu Bi amrin mahsusin Wahu ru'iyah. Sebab syariat ini Mengaitkan hukum Hukum untuk berpuasa di bulan. Dengan perkara yang sifatnya indrawi. Mahsus. Sifatnya indrawi. Maksudnya bisa dijangka dengan panca indera kita. Wahu ru'iyah. Itu dengan melihat. Naam. Wa qala ba'dul mutakhirin Sebahagian dari orang-orang yang datang belakangan. Kontemporer. Innahu yajibul amal bilhisabi Haditnya Abdullah bin Umar Yang di dalam hadit tersebut disebutkan Mereka ahlul hisab mengatakan Ini kalimat faqdurullah. Itu diambil dari kata takdir. Dan takdir itu maknanya hisab. Naam. Wa lakin as-sahih Tapi yang benar Anna makna faqdurullah Iya. Mufassirun Bi kalamin nabi sallallahu alaihi wa sallam Kalimat faqdurullah ini Itu ditafsirkan Dengan Sabdanya nabi sallallahu alaihi wa sallam Wa annan murada bihi Ikmalus syaban Sanathina yawma Dan yang dimaksud dengannya Adalah Menggenapkan bulan syaban Menjadi 30 hari Nah Nah Jemaah sekalian rahimah Ni wa rahimahkumullah Kalaupun Kalaupun Misalnya saja Hadit tersebut Anggaplah Ada sisi pendalilan mereka Yang menggunakan hisab Kan Nabi katakan Fa'ingumma alaikum faqdurullah Kalau kalian tak bisa lihat Terhalang awan Terhalang cuaca Faqdurullah Hisaplah Disini Dari konteks hadisnya Kalaupun bisa dijadikan Dari luluh Itu kan Kalau tidak bisa kelihatan Nanti tidak bisa kelihatan Awalnya Mesti dilihat dulu Enggak langsung dihitung Enggak nanti bilang 2021 Terambah kau Saya hitung dulu Itu kan utama Kalau sudah seperti itu Dan itu yang terjadi Dan itu yang terjadi Jadi kita belak-belakan saja Jadi yang tepat dan yang benar Adalah menentukan Ramadhan itu Awan Ramadhan dengan Ru'ya Bukan dengan metode Bukan dengan metode yang lain Itulah yang Berdasarkan Al-Quran Dan sunnah Nabi S.A.W Wa'ana Anhi Wasalam Nah Nah Kemudian Sebagai tambahan juga Tentang Siapa yang paling berhak menentukan Apakah setiap individu Antum-antum Punya warna semua Saya mau pilih Saya mau menghitung Apa segala macam Antum-antum semua Atau Kelompok-kelompok Atau halakah-halakah Organisasi-organisasi Olmas-olmas Yang semisal dengan itu Masing-masing punya Enang menentukan Ataukah Ibadah ini Memang Bukan ibadah yang Setiap individu Atau kelompok Punya otoritas Untuk menentukan Hal tersebut Nanti kita lihat Nah Nah Di dalam hadith Yang Diliwayatkan oleh imam Abu Daud Al-Sijistani Di dalam sunannya Dan disahirkan Nasyah al-Bani Rahimahullahu ta'ala Abdullah bin Umar Itu menceritakan Tarau An-Nasa Tarau An-Nasu Al-Hilalah Ini di zamannya sahabat Zamannya Zamannya Rasulullah ya Iya Orang-orang menyaksikan Hilal Kalau disebutkan Manusia Orang-orang menyaksikan Hilal Manusia disitu Maksudnya siapa? Siapa? Para sahabat Tidak ada manusia lain Ketika itu Ketika di para sahabat Iya Mereka menyaksikan Hilal Maka Kata beliau Fa'akbaltu Rasulullah S.A.W Anni ra'aituhu Lihat Abdullah bin Umar Ini Masyarakat sudah lihat Itu hilal Iya Tapi ternyata Mereka tidak langsung Iya Apa istilahnya Yuk Puasa besok Iya Peku beli ayam Untuk sahur Iya Contoh ini Iya Abdullah bin Umar Juga termasuk Yang melihatnya Lalu apa yang terjadi? Beliau Memberitakan ini Kepada Rasulullah Rasulullah ketika itu Musesinya sebagai apa? Rakyat Atau pemerintah Siapa yang Memerintah Ketika itu Apakah Rasulullah Atau selainnya? Atau sudah pemerintah Melibakar ketika itu? Hah? Yang menjadi pemimpin Kau muslimin ketika itu Rasulullah S.A.W Abdullah bin Umar Menyampaikan itu Kepada Rasulullah Iya Pemimpin Kau muslimin Ketika itu Enam Ya kalau mau pakai Logikanya Kebanyakan orang Ya Pokoknya Penting kan ini nih Puasa maki Iya Kan begitu Tapi tidak Disampaikan dulu Kepada Rasulullah S.A.W Pemimpin Kau muslimin Ketika itu Berdisampaikan Kepada Nabi Apa? Anni ra'aituhu Saya kata Abdullah bin Umar Sudah melihat hilal Apa yang terjadi? Fasomah Wa'amaran Nasabisi Amin Maka Nabi pun Memerintahkan Kau muslimin Untuk berpuasa Nabi Perintahkan Kau muslimin Untuk Berpuasa Sebab beliau Kedudukannya adalah Pemimpin Kau muslimin Beliau Udil Amri Ketika itu Iya Nah Nah Ini menunjukkan Bahwasanya Ibadah puasa Ibadah-ibadah yang Kolektif Apa itu ibadah Kolektif? Ibadah yang Melibatkan Jama'at Kau muslimin Bukan ibadah Kalau bahasa lainnya Bukan ibadah yang Infiradi Bukan ibadah yang Sendiri-sendiri Iya Dia ibadah Jama'iyah Iya Ibadah Jama'iyah Iya Yang melibatkan Orang banyak Iya Itu Yang punya Menentukan Adalah Udil Amri Atau pemerintah Iya Udil Amri Atau pemerintah Bukan individu Bukan kelompok Bukan ormas Iya Nah Saya kadang Tadi sempat berfikir Coba ini seandainya Itu Mekah Di Indonesia Iya Oh Masya Allah Coba seandainya Mekah itu Indonesia Hari ini Ada orang wukuf Besok ada lagi wukuf Lusa ada lagi wukuf Tuh Kan disini kan banyak Metode yang dipakai Iya tuh Tapi kalau disana Pokoknya Bukan lintah mengatakan Nasuh Mekah dan Besok puasa Semua Kamu senin puasa Iya Tidak ada Tidak Pokoknya sesuai Metode saya Tidak 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 juga Hei Itulah mungkin Hikmahnya Kenapa Mekah di Indonesia Iya Hari ini Ada orang Mau melakukan Melontor jumlah Nanti Sebentar Besok Apa segala macam Ada juga Iya Iya Pokoknya kacau Kemasih-masih Benda pendapat Iya Pokoknya ini Tentu Hei Idul Fitri hari ini Besok ada Kemarin ada Iya Iya Kacau Saya tanya Pernah terjadi Zaman Nabi Seperti itu Tidak Sebab mereka Sepakat Nabi Yang menentukan Itu Iya Padahal itu Para sahabat Punya Pendapat Iya Punya pendapat Masing-masing Nah Tapi ketika Mereka Bingung Mereka Berselisih Kembalikan kepada Nabi Sallallahu Beda dengan kita Kita Berselisi Terjadi khilaf Menurut saya Kayaknya begini Bayangkan Tidak dikembalikan Kepada Al-Quran Was-Sunnah Itu masalahnya kita Iya Nah Nah Hadith yang lain Yang menunjukkan Tersebut adalah Hadith yang diriwayatkan Al-Imamu Tilmizi Kata Nabi Sallallahu 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 Hadith Abu Hurair Hadallahu Teriwayat At-Tirmizi Disahikan Rasyih Al-Bani Rahim Allah Puasa itu Dimana kalian Semuanya Berpuasa Ya Wal-Fitru Yawma Tuftirun Idul Fitri Dimana kalian Semuanya Beridul Fitri Wal-Adha Yawma Tabbahun Idul Adha Dimana kalian Semuanya Beridul Adha Paham maksudnya Hadithnya Puasa Syawal Idul Adha Ini Ibadah Kolektif Melibatkan Jama'at Muslimin Seluruhnya Bukan Ibadah Kelompok Bukan Ibadah Ormas Ibadah Individu Masih-masih Mau puasa Masih-masih Mau satu Syawal Masih-masih Mau Idul Adha Tidak Dimana Kalian Semuanya Berpuasa Dimana Semuanya Idul Fitri Iya Nah Coba lihat Apa yang dijelaskan Imam Abu Isa At-Tirmizi Setelah Beliau menjelaskan Hadith ini Sebagaimana Dalam Sunan At-Tirmizi Kata beliau Wa Fussirah Ba'udu Ahlul Ahlul Al-Ilimi Anna Hadha Al-Hadith Iya Hadha Al-Hadith Faqala Innama Makna Hadha An-Nasuma Wal-Fitr Ma'jama'ati Wa'udhman Nas Sebahagian Ulang menjelaskan Hadith ini Dimana Mereka Mengatakan Makna Daripada Hadith ini Bahawa Puasa Dan Harira Itu Dilakukan Bersama Dengan Jama'ah Komusdimin Dan Seluruh Lapisan Masyarakat Bukan Individu Individu Kelompok Kelompok Ormas Ormas Partai Partai Tidak Ini Ibadah Kolektif Semuanya Nah Untuk Menyatukan Ibadah Yang kolektif Seperti ini Siapa yang Punya Wenang Apakah Kelompok Ormas Organisasi Atau Yang punya Masjid Yang Bisa Menentukan Itu Yang Menyatukan Barisan Itu Cuma Pemerintah Nah Yang Bisa Menyatukan Barisan Cuma Pemerintah Demikian Bula Dinukir Dari Imam Sun'ani Sebagaimana Alhamdulillah 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 Hadith Dalilun Hadith ini Kata Beliau Selama Menyebutkan Hadith itu Adalah Dalil Bahwa Isbat Penetapan Tentang Lebaran Itu Mengikuti Mayoritas Manusia Bukan Mengikuti Kelompok Organisasi Dan Seluruhnya Tidak Nah Orang 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 Yang Melihat Dru'iyah Sendirian Wajib Mengikuti Orang Lain Dan Mengikuti Penetapan Mereka Dalam Solat Eid Lebaran Dan Idul Adha Nah Demikian Pula Disebutkan Oleh Imam Genk Saya Saya Bukan Bukan Orang Pemerintahan Ya Nah Tapi Ini yang memang Ditetapkan Di dalam Dalam Dalil Ya Nah Dan Al-Husunnah Wal-Jama'ah Itu Senantiasa Iya Taat Kepada Ulil Amri Iya Dalam Perkara Yang Ma'arf Dalam Perkara Yang Ma'arf Nah Apalagi Kalau Penentuan Bulan Ramadhan Iya Itu Perkara Yang Ma'arf Terlebih Lagi Di Indonesia Ini Secara Khusus Kita Menentukan Dengan Apa Dengan Apa Ha Dengan Beru'iyah Walhamdulillah Ya Dengan Beru'iyah Walhamdulillah Nah Mungkin Wujud Pertanyaan Bagaimana Kalau Pemerintah Merubah Haluannya Misalnya Ini Cuma Misalnya Menentukan Dengan Hisap Ya Nah Kira-kira Bagaimana Kita Pasti Tata Bagaimana Nah Asyih Profesor Doktor Syad Asyafri Hafidhah Allah Ta'ala Itu Menyebutkan Ada Silang Pendapat Di kalangan Para Ulama Dan Beliau Menyebutkan Dua Pendapat Pendapat Pertama Pendapat Jumhur Atau Mayoritas Ulama Apa Itu Komuslimin Tetap Mengikuti Ulil Ambrinya Ketika Itu Adapun Dosa Karena Penentuannya Kediru Disebabkan Bukan Dengan Ru'ya Itu Ditanggung Oleh Pemerintahnya Bukan Ditanggung Oleh Rakyat Yang Mengikuti Dan Ini Semua Dalam Langkah Menyatukan Balisan Komuslimin Dan Meminimalkan Perserisihan Keributan Dan Perpecahan Di tengah Komuslimin Itu Pendapat Jumhur Ulama Adapun Pendapat Imam Malik Atau Di Mazhab Balik Tidak Diikuti Pemerintah Ketika Dia pakai Hizat Pemerintah Tidak Diikuti Tapi Rakyat Menentukan Dengan Cara Meru'ya Ini Dua Pendapat Yang Beliau Sebutkan Lalu Setelah Itu Beliau Merujihkan Beliau Lebih Menguatkan Pendapat Mayoritas Ulama Atau Pendapat Jumhur Ulama Adapun Masalah Kesalahan Dalam Metode Itu Ditanggung Dosanya Oleh Bukan Antum Yang Menanggung Ini Jemaah Sekalian Rahimani Warahimah Secara Ringkas Adapun Poin Yang Berikutnya Insyaallah Kita Akan Sebutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adapun Terima kasih.